Intro Menteri Kanan Kelas Tegeselamatan Ismail Sabri Yaakub menegaskan Kedai runcit dan pasaraya boleh menjual semua barangan di premis Tanpa perlu menutup bahagian yang dikira sebagai tidak penting Kenyataan itu selepas beberapa kedai menutup bahagian dalam premis mereka Ekoran peraturan yang ditetapkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan hal ehwal pengguna sebelum ini Antara bahagian yang ditutup adalah alat tulis Yang menyebabkan ada pihak menyuarakan kritikan memandangkan pelajar masih memerlukan Peralatan pembelajaran pada masa ini Pajlis Keselamatan Negara MKN sebelum ini Telah membatalkan larangan yang dibuat KPD NHEP Bagaimanapun masih ada kedai yang mematuhi larangan itu Kerana bimbang dikenakan denda MKN sebelum ini telah memutuskan semua jenis barang dagangan di kedai runcit Kedai serbaneka, pasaraya, serta pasar mini Boleh dijual kepada pelanggan sepanjang tempoh pelan pemulihan negara ketika ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!